Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Keluarga pasien itu berkata jika mereka sudah membawa ke dokter manapun namun tidak bisa sembuh Wanita yang kerasukan abotsom itu berkata jika istri pasien marah dan berdiri di belakang Istri pria itu ternyata baru saja meninggal dunia dua hari lalu Pria itu diminta mendekat dan mulai dibacakan japa mantra Sontak pria itu menjerit kesakitan dan diminta untuk balik badan Sontak pria itu memuntahkan potongan daging busuk berwarna hitam Punggung pria itu basah berwarna merah namun kulit tubuhnya bersih tak tergores Pengikut abotsom mulai mengagumkan kemampuan dukun wanita itu dan bersujud di hadapannya Melihat hal itu pak damrong membeli berbagai macam ramuan untuk dibawa pulang Malam harinya wan membantu ayah ibunya untuk mempersiapkan alat ritual esok hari Wan tampak membagikan uang bagi para pengikut yang meramaikan suasana kuil siang tadi Meski keluarga mereka terkenal sebagai dukun pengobatan alternatif Namun sejatinya mereka tak lebih dari sekedar penipu ulung Dan film pun dimulai Ibu nitip dibelikan obat penghilang sakit saat wan pulang sekolah nanti Wan menyedorkan tangannya minta uang Semperi mengurus obat penghilang rasa sakit ibu memberikan sejumlah uang untuk putrinya itu Sebelum wan berangkat ibu meminta putrinya untuk mengajak teman sekolahnya main ke rumah Wan hanya tersenyum dan bergegas pergi ke sekolah Ia berkata dalam hati jika pekerjaan orang tuanya tak terlalu menyenangkan Ia merasa tak suka bekerja menipu orang meski penghasilan yang diperoleh cukup banyak Wan juga menjual berbagai barang sakral pada teman-temannya di kelas Selain itu, teman-teman wan juga sering minta diramal dengan menggunakan garis telapak tangan Di suatu hari, Cherry menungguan pulang sekolah di depan gerbang Cherry adalah siswi dari kelas sebelah yang banyak bermain dengan murid laki-laki Selain tak suka belajar, Cherry lebih sering menghabiskan waktunya untuk berpacaran dan bersenang-senang Cherry selalu merasa unggul dibanding siswi lainnya hingga tak segan menghajar teman sekelasnya sendiri Cherry sengaja mendatangi Wan untuk minta tolong karena perutnya terasa sangat sakit dan merasa seperti dihantui Wan merekam percakapan dengan Cherry dan mulai menanyakan beberapa hal Meski begitu, Cherry tak mau jujur pada Wan jika dirinya sebenarnya sedang hamil Anak dari pacarnya yang tak mau bertanggung jawab Wan mengajak Cherry untuk datang ke kuil di rumahnya esok hari Sebelum pergi, Wan bertanya apakah gadis itu dihantui roh bayi Cherry menganggukkan kepala sambil takjub karena Wan mengetahui meski dirinya tidak memberitahu Ternyata, Wan sudah tahu dari status Facebook Cherry yang membicarakan tentang pertanggung jawaban serta sejenisnya Sesampainya di rumah, Wan berkata jika besok akan ada pasien yang datang dari sekolahnya Ibu bertanya, kasus apa dan siapa pasien baru mereka itu Wan menjelaskan jika teman sekolahnya bernama Cherry baru saja melakukan aborsi Dan berkata akan mengirimkan rekaman percakapan ke ibu Wan tidak pernah menyangka jika setelah hari itu kehidupannya mulai berubah drastis selamanya Hari berikutnya, Cherry mendatangi kuil abut suam dengan harapan penyakit yang ia derita setelah aborsi bisa segera sembuh Ibu mengoleskan telur ke perut gadis itu sembari merapalkan mantra Setelah telur itu dipecahkan, terdapat rambut di dalamnya Dukun wanita itu berkata jika Cherry telah dihantui roh si jabang bayi Dukun itu bertingkah seolah menyayat tangannya sendiri sampai berdarah Ia mengusap cairan merah itu kekening Cherry sembari berkata Jika membunuh bayi di dalam kandungan adalah hal yang sangat tercelah Hantu bayi yang tak terima itu menginginkan kematian ibunya Cherry diminta untuk membuat sesaji dengan menggunakan ramuan untuk mengendalikan roh bayi yang terus mengikutinya itu Dukun wanita itu memberikan sebotol ramuan yang sudah diberkati dengan tangannya sendiri Berisi beberapa lair rambut dan dimantrai selama 3 hari 3 malam Ramuan sakti itu bisa menyembuhkan semua penyakit khususnya yang disebabkan oleh roh jahat Jika obat itu rutin dikonsumsi di tengah malam tiba Maka Cherry bisa segera sembuh dari penyakit bekas aborsi di dalam perutnya Tanya menjual jimat pada teman-temannya Wan juga menjual jimat pada gurunya di sekolah Seorang guru pria bahkan membeli jimat untuk menaklukan sang pujaan hati kepada Wan Uang yang dibayarkan pun tak sedikit Di waktu yang sama Cherry mulai merasa sakit yang jauh lebih parah lagi Ia jarang masuk sekolah dan sering muntah di sembarang tempat Beberapa siswi menduga jika Cherry terkena penyakit AIDS karena sering tidur dengan banyak lelaki Wan bergegas pulang ke rumah terkejut melihat Cherry berada di kuil tempat ibunya bekerja Ibu tampak mencambuki tubuh Cherry yang lemah sembari berkata jika Cherry kerasukan setan Gadis belia itu hanya bisa menangis dan menjerit kesakitan Tanpa ampun abut mencambuki punggung gadis itu dan menancapkan 17 dupa menyala di punggung Cherry Teriakan Cherry semakin melengking menunjukkan betapa rasa sakit yang harus ditanggungnya itu Malam harinya ibu sibuk menghitung uang yang diperoleh setelah menipu pasien seharian penuh Wan mulai khawatir dengan nasib temannya dan meminta ibu untuk berhenti menyiksa Cherry Ibu berkata jika mereka tidak melakukan pertunjukan yang bagus maka tak ada pasien yang mau datang untuk berubah Wan semakin khawatir terlebih lagi melihat kondisi Cherry yang tak kunjung membaik Ibu justru merespon dengan tenang Ia yakin semua penyakit bisa sembuh dengan sendirinya tanpa dokter atau spesialis Wan kembali merajuk berkata jika air yang dicampur obat penghilang rasa sakit tak akan bisa menyembuhkan Ibu kembali menegaskan pada putrinya jika pekerjaan itu banyak dipercaya dan sudah terbukti membantu banyak pasien yang datang padanya Dengan biaya yang jauh lebih murah dari biaya rumah sakit, ibu percaya semua penyakit itu akan sirna sesuai yang dipercayai para pasien Pagi harinya saat Wan berangkat sekolah ia melihat motor Cherry terparkir di bawah pohon Cherry mempertanyakan kondisi kesehatannya pada Wan karena sampai saat ini tak kunjung membaik Cherry mengaku sudah melakukan semua hal yang dikatakan roh abot namun rasa sakit di perutnya kian menjadi Merasa iba dengan kondisi teman, nyawan memberikan dukungan dan meminta Cherry untuk tetap bertahan meski sesakit apapun yang ia rasakan Hingga di suatu pagi, Cherry tampak berangkat ke sekolah meski dengan tubuh yang kurus keronta dan lemah tak berdaya Teman sekelasnya mengkhawatirkan kondisi Cherry yang tampak tidak baik-baik saja Saat pelajaran berlangsung terdengar teriakan kencang dari kelas sebelah Semua murid berlari keluar dari kelas untuk memeriksa apa yang terjadi Ternyata tubuh Cherry mengalami kejang dan mengalami pendarahan hebat Cherry merontah sembari menatap ke arah Wan seolah hendak minta tolong Nas, Cherry meninggal dunia saat berada dalam perjalanan menuju rumah sakit Selama ini Cherry tidak memberitahu rasa sakit yang diderita pada orang tuanya Ia merahasiakan proses aborsi yang baru saja dilakukan dan memilih pengobatan tradisional yang bisa dijangkau dengan biaya relatif murah Wan selalu terbayang motor Cherry karena merasa bersalah telah membuat gadis itu meninggal Sesampainya di rumah, Wan melihat keributan di depan rumah Ternyata ayah Cherry mengetahui jika selama ini putrinya berubah di dukun abotsom Ia berkata jika dukun wanita itu hanya penipu yang ingin mendapatkan uang Ia tak terima melihat begas luka di sekujur tubuh jasad Cherry Polisi yang melakukan otopsi pun akan segera datang untuk melakukan investigasi terhadap praktek pengobatan alternatif yang dilakukan orang tuawan Ibu dengan cerdiknya kembali berpura-pura ke rasukan arwah Kali ini ia bukan dirasuki dewa abotsom namun wanita itu dirasuki oleh arwah Cherry Ibu gadis itu dengan mudahnya percaya dan memaafkan semua kesalahan dukun abotsom Orang tua Cherry yang awalnya ingin mengungkap sebuah kebohongan Kini justru menjadi orang yang sangat percaya dengan kemampuan supranatural titisan dewa abotsom itu Di waktu yang sama teman dekat Cherry mulai menunjukkan gelagat yang sangat aneh Tampaknya gadis itu kerasukan arwah Cherry yang sebenarnya Ia mulai menyerang wan sembari bertanya mengapa wan tega menipu dirinya dan juga orang tuanya Gadis yang kerasukan arwah Cherry itu mencekik leher wan dengan sangat kencang hingga meninggalkan bekas lebam kehitaman Ibu merawat putrinya dengan penuh kasih sayang Sembari berkata jika teman dekat Cherry hanya sedang tertekan dan bukan kerasukan Wan meyakini jika arwah Cherry memang benar berada di dalam rumahnya saat itu Ibu meminta wan untuk menyingkirkan kepercayaan tentang adanya hantu Selama mempraktekan perdukunan palsu Ibu mengaku tak pernah melihat hantu dan hal supranatural sejenisnya Ibu bahkan tidak pernah diganggurah atau arwah gentayangan Semua hal itu hanya ada di pikiran manusia karena obsesinya sendiri dengan hal gaib Wan dibaksa untuk mengatakan jika di dunia tak ada hantu Ibu segera meninggalkan anaknya di kamar setelah dirasa tenang Di suatu pagi wan kembali bersekolah setelah tubuhnya membaik dari luka cegikan Cherry Salah satu temannya membawa seorang pacar untuk diramal juga garis tangannya Wan menatap ke arah telapak tangan pria itu dan berkata jika umurnya akan panjang Tiba-tiba Wan berlari ke toilet untuk cici muka sembari mengucapkan jika di dunia ini tidak ada hantu Seketika itu muncul genangan darah tepat di bawah tangannya Di sebelah genangan darah itu berdiri sosok Cherry yang sudah menjadi hantu Wan langsung lari kembali ke dalam kelas untuk mengikuti pelajaran Sosok hantu Cherry terus mengikuti dan memberi teror yang jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya Wan sampai berteri asteris ketakutan dan menyerang gurunya sendiri Pihak sekolah pun menelpon kediaman Wan untuk memberikan laporan Di waktu yang sama Wan masih mengamuk sambil menodongkan gunting ke segala arah Guru terpaksa menahan tubuh Wan ke lantai agar tidak melukai orang lain lagi Wan melihat kaki hantu Cherry berdiri di antara teman-temannya Hingga selang beberapa jam kemudian guru mengantarkan Wan pulang ke rumahnya Mereka disambut oleh sang ayah yang langsung membawanya masuk wheel Kini Wan harus berhadapan dengan sosok ibu yang jauh berbeda dari biasanya Ibu tampak sangat serius menanggapi tingkah aneh putrinya yang mengamuk di sekolah seharian Terpaksa di depan guru ibu harus melakukan pertunjukan supranatural untuk menyembuhkan putrinya yang dianggap kerasukan setan Wan dibawa menghadap ke depan ibunya Sosok hantu Cherry masih terus mengintai dan berdiri tepat di belakang guil itu Wan semakin histeris ketakutan sementara ibu mencambuk tubuhnya dengan rotan berulang kali Untuk membuktikan keaslian ritualnya ibu menyayat punggung Wan dengan pedang kayu dan dimasukkan dupa api ke dalam luka menganga itu Teriakan Wan mengakhiri ritual sesat yang meyakinkan Malam harinya ibu tampak mengusap lembut kepala putrinya sembari membangunkan Wan yang beristirahat dengan sangat tenang Ibu meminta maaf atas apa yang dilakukan pada Wan siang tadi Ia terpaksa melakukan semua itu dan meminta Wan untuk memahami pekerjaannya Wan hanya bisa mengangguk sembari menahan rasa sakit yang menggerogoti punggungnya Ia bertanya saat ibu melakukan ritual apakah wanita itu sepenuhnya sadar atas apa yang ia lakukan Dengan tegas ibu menjawab jika dirinya sadar penuh dengan apa yang terjadi kala itu Ibu memberikan obat untuk Wan sembari menasihati putrinya untuk tidak memikirkan hal buruk meski apapun yang terjadi Anaknya Wan masih bisa melihat hantu Cherry yang berdiri di ujung kamar Cherry berkata jika di dunia ini sebenarnya tidak ada hantu Naas, ibu sudah dirasuki arwah Cherry hingga mencekik leher Wan dengan sangat kencang Dan film pun berakhir Karya garapan sutradara patah tongpan ini menekankan pada praktek dukun gadungan yang ibarat melakukan pementasan demi mendapatkan kepercayaan pasien Para pelaku perdukunan itu sama sekali tidak mempercayai hal gaib karena yang dipraktekan hanyalah tipuan semata Terjebak dalam peran yang dimainkan setiap harinya, ibu terpaksa menyiksa anaknya sendiri demi mempertahankan reputasi sebagai dukun sakti Kehidupan palsu yang memilih peran tertentu membuat satu keluarga itu tersiksa Hanya demi uang, mereka harus terus menerus menipu yang akhirnya hanya akan membinasakan diri Lebih baik jika menjalani hari sesuai kemampuan diri tanpa mengenakan topeng untuk menarik simpati orang lain Terima kasih dan sampai jumpa